Halo Sobat TAC, semoga kalian sukses selalu. Harga sawit merokep, China sepakat beli 1 juta ton produk kelapa sawit beserta aneka pertanian lainnya. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan terima kasih kepada Presiden China Xi Jinping, lantaran negeri tirai bambu tersebut menambah pembelian 1 juta ton crude palm oil CPO atau minyak mentah kelapa sawit dari Indonesia. China tambah impor CPORI tersebut merupakan hasil pertemuan bilateral antara Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, dengan Perdana Menteri RRT Li Kekiyang di Beijing, selasa tanggal 26 Juli tahun 2022, waktu setempat. Komitmen ini diakini akan mengerek harga tandan buah segar TBS sawit di tingkat petani Indonesia. Terima kasih atas dukungan Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Kekiyang atas komitmen impor minyak sawit dari Indonesia. Kami berharap Tiongkok dapat terus melanjutkan dan meningkatkan perdagangan minyak sawit dari Indonesia, ucapnya melalui keterangan resmi, Rabu tanggal 27 Juli tahun 2022. Selain itu, Luhut mengatakan permintaan terhadap CPORI akan menyelamatkan 16 juta petani sawit. Luhut menambahkan, kelapa sawit merupakan tanaman minyak yang paling produktif dan juga menjadi komoditas penting bagi perdagangan dunia. Karena itu, Indonesia berkomitmen untuk berperan sebagai suplier utama untuk bahan pangan penting ini. Dengan menjadi suplier utama CPO dunia, tentu akan membantu meningkatkan perekonomian Indonesia, serta meningkatkan kesejahteraan para petani kelapa sawit di Indonesia yang jumlahnya mencapai 16 juta, lanjutnya. Menteri Badan Usaha milik negara BUMN Erick Thohir, bakal menjaga harga kelapa sawit Indonesia dan harga tandan buah segar TBS sawit para petani sawit. Pemerintah akan terus menjaga petani sawit Indonesia dan pembukaan lapangan kerja, ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, selasa tanggal 26 Juli tahun 2022. Lebih lanjut Erick menuturkan, Indonesia dan China merupakan mitra strategis lewat kerjasama yang saling menguntungkan di antara kedua negara. Langkah pemerintah Indonesia yang menjalin hubungan dagang dengan China, ungkap Erick, merupakan komitmen konkret dalam memajukan produktivitas pertanian dan juga kesejahteraan para petani. Lebih lanjut ia menyampaikan Indonesia juga dapat meniru keberhasilan China yang mampu mengoptimalkan sumber daya alam dan pasar yang besar untuk kemajuan negerinya. Sejatinya Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan pasar besar harus mampu melakukan hal serupa dengan tujuan untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pembukaan lapangan kerja bagi rakyat Indonesia. Selama ini sumber daya alam dan market besar kita belum benar-benar optimal digunakan untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia, ini yang kita mau terus optimalkan, tutur Erick. Selain kerjasama perdagangan pada bidang pertanian, Indonesia juga telah menjalin kerjasama dalam sektor industri kendaraan listrik. Dapatkan update berita seputar harga TBS sawit, CPO dan industri kelapa sawit setiap hari dari Tiang Awan Channel. Jangan lupa like, komen and subscribe. Tonton semua videonya, thank you.